Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fira Mazida Zulfa, kelas 9B, nomor asen 12 dari SMP Muhammadiyah Tempuran ingin mempresentasikan tugas ahlak yaitu menghindari sifat dendam Dendam memang sesuatu yang akan memuaskan hawa nafsu kita tetapi juga merupakan salah satu perasaan yang akan menjerumuskan kita ke dalam pejahatan yang lebih besar berikut cara menghindari sifat dendam 1. memaafkan dan menerima dengan lapang sejak pertama kali seseorang menyakiti hati kita 2. bermuhasabah dan beristighfar 3. mengingat Allah dengan berzikir dan berdoa 4. menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat 5. jangan hanya mengingat-ingat keburukan seseorang kepada kita sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh